Ini dia, Aris Ahmad Rizkon, pria kelahiran Banyuwangi, dengan tinggi badan 180 cm. Inilah aksinya di lapangan. Pemain yang baik pada sore hari ini, sehingga sangat-sangat brilian di dalam menjalankan strategi untuk menambah poin dan melakukan serangan, Bung. 13-11 kali ini, Bung. Dari sisi block, smash, maupun sub, dilakukan dengan sangat baik dan sangat cermat, Bung. Dan menambah pundi-pundi poin untuk Jakarta. Pemanasan sore hari ini, dan pantas dia mendapatkan hal ini, Bung. Dan memang sangat dipersiapkan dengan baik, Bung. Untuk mungkin, dalam tanda kutip, memenangkan pertandingan sore hari ini. Empat di Final Four. Ini adalah pertandingan sangat menarik. Dimana pada set keempat tadi kita lihat, sedikit sekali pada posisi 20 ke atas poin, pelatih Jeffrey menggantikan toser Erwin, digantikan dengan Agus. Disitulah titik daripada kelemahan Sananta. Sehingga sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini, dimenangkan oleh Samator Bung. Pembali unggul Sananta kali ini 2-1 di set kelima. Rivianza melakukan serve. Cukup ketat pertarungan di sore hari ini. Karena Sananta membutuhkan kemenangan setelah kemarin di kalahkan oleh Yusso dengan 0-3. Dan bagi Samator tentunya tidak ingin di kalahkan untuk kedua kalinya oleh tim yang sama di Proliga 2009 kali ini. Karena salah satunya tim yang berhasil mengalahkan Samator adalah Sananta, tepatnya di seri ke-8 di Kota Gresik yang lalu. Betul Bung, ini adalah merupakan satu pertandingan yang kesempatan. Apabila Samator memenangkan pertandingan ini, Samator sudah sangat aman menuju ke Grand Final. Sebaiknya Jakarta Sananta apabila kalah dalam pertandingan ini, maka sulit untuk membuka menuju ke Grand Final Bung. Septyoh Hadi, satu poin lagi diberikan oleh Septyoh Hadi. Cukup baik menempatkan bola di daerah pertandingan yang kosong tadi. Kita lihat, 3-2. Dalam tanya ulang, kita saksikan bagaimana poin kembali diberikan oleh Johnny. Dua-empat, Sananta unggul. Dua poin atas Samator. Lagi-lagi, blok yang saat baik, Roby Melala. Berhasil memperlebar garap menjadi 2-5 di set ke-5. Ya, konsentrasi Bung Jul. Betul. Tiga poin Sananta unggul atas Samator. Erwin blok konsol. Lagi-lagi, lagi-lagi Bung Jul. Dia juga pencipta spot one. Samator berhasil dimatikan oleh blok yang sempurna oleh para pemain Sananta. Ya, saya melihat di sini bahwa Knicks sangat baik Bung melakukan center blok. Sehingga bola-bola serangan yang dilakukan oleh Samator sangat dapat diantisipasi. Sehingga sangat menyulitkan Bung. Kali ini kembali Johnny Sukiato berhasil memberikan poin bagi Surabaya Samator. Tiga-enam, tertinggal tiga poin di set ke-5. Aip Rizal blok konsol. Oh, lagi-lagi kali tampaknya memang Jika Sananta menelan pertandingan, pantas seorang Nick Safety menjadi pemain terbaik Bung. Ya, memang Nick adalah pemain yang baik pada sore hari ini. Dimana dari sisi blok, smash, maupun sub, dilakukan dengan sangat baik dan sangat cermat Bung. Dan menambah pundi-pundi poin untuk Jakarta Sananta. Saya melihat bahwa Nick, pemain paling lama melakukan pemanasan sore hari ini. Dan pantas dia mendapatkan hal ini, Bung. Dan memang sangat dipersiapkan.